Akibat korsleting listrik, dua rumah warga di Dusun Pucanganom, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, harus terbakar hebat, pada Rabu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolsek Palang AKP Carito, kejadian kebakaran ini awalnya diketahui oleh warga sekitar bernama Madiono ketika pulang dari sawah. Namun, di tengah perjalanan ia tiba-tiba mengetahui rumah milik Bambang Pujianto mengepul mengeluarkan asap tebal. Kemudian dari asap tersebut terlihat juga api yang membara, api yang semakin membesar kemudian merembet ke rumah milik Milastri. Mengetahui api yang semakin membesar, Madiono kemudian berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar untuk memadamkan api yang membara tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya melakukan pemadaman. Karena api semakin membesar, warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Palang dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban. Mendapatkan laporan tersebut petugas damkar dengan dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian pada pukul 11.02 waktu Indonesia Barat. Dengan dibantu warga sekitar api kemudian berhasil dipadamkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran dua orang pemilik rumah harus mengalami kerugian total ratusan juta. Terima kasih telah menonton!